Jadi seperti inilah gimana caranya push rank dengan sangat gampang di Magic Station sekarang guys ya Kalian kalau pake kombo ini, gue berani jamin bisa banget dapet perfect win Dan bahkan kemitik itu dalam waktu 3, 2, 3 hari doang pasti bisa guys ya Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube gue guys ya Nah di video kali ini gue bakal kasih tau cara push rank yang paling gampang di Magic Station sekarang guys ya Nah jadi ini merupakan salah satu cara yang paling gue rekomendasikan Kombo dan juga komendernya bener-bener enak banget guys ya Jadi buat temen-temen yang masih pemula juga ini kombo yang paling enak lah buat kalian Nah kombo-nya apa bang? Kombo-nya adalah kombo Nature Spirit ya guys ya Beserta dengan kombo Weapon Master dan juga Guardian Jadi di kombo ini, sinergi utamanya itu cuma 3 guys ya Weapon Master, Guardian dan juga Nature Spirit atau Kangkung gitu ya Nah ini sebetulnya gue udah lama sih gak bikin konten tentang Nature Spirit Jadi kalian tidak usah bilang, wih streamer Kangkung, streamer ini Enggak guys ya, gue udah lama guys gak main commander ini dan juga kombo ini Jadi, tapi di meta sekarang menariknya adalah kombo ini di buff guys ya Yaitu kombo Nature Spirit, kombo Guardian dan juga kombo Weapon Master itu di buff Nature Spirit itu dia di buff dari segi Physical Defense-nya atau Magic Defense-nya dinaikin Kemudian Guardian, kalau gue gak salah ya, 6 Guardian itu darahnya ditambah Kemudian untuk Weapon Master itu, lifesteal-nya itu untuk khusus Hero Weapon Master itu semakin besar Makanya menurut gue ini kombo sangat berpotensi ya guys ya, ditambah lagi dengan commander Laila skill 1 Jadi ini cocok banget lah Nah ini menurut gue, gue akan gas kepada Revitalist aja Sebetulnya maunya Purify sih, tapi karena gak ada Yaudah gak ada masalah guys ya Nah ini penting guys ya, untuk Hero Nature Spirit-nya itu cuma 3 Ya untuk kombinaturnya itu cuma 3 Kita mainnya Grok, Mia dan juga Blurry Nah jadi ini udah complete, udah bagus Kemudian Mia masih di belakang Ada gak link skill 2 ya? Ini harus kita perhatikan guys, link skill 2 Harusnya yang masuk sih Lolita sih ya Bukan Mia-nya guys, tapi Lolita-nya Nah untuk Magic Crystal-nya sendiri menurut gue Kita lebih bagus mengambil Guardian Tapi kalau temen-temen mau Open Master juga gak ada masalah Tergantung selera guys ya Tapi di video ini gue bakal contohkan dulu Mungkin akan mengambil Magic Crystal Guardian nanti Karena ketika kita mengambil Magic Crystal Guardian Maka darah kita itu udah pasti tebel banget guys ya HP kita, HP kangkung kita itu udah pasti gede banget Tapi kalau kalian ambil Magic Crystal Open Master Itu lifestyle-nya gede banget Jadi sesuai selera aja Amon kita gak perlu 1-1, kita tidak perlu 1-1 guys ya Kita marksman-nya mungkin nanti aja ketika Mungkin kita pakai Ruby sebagai Open Master-nya Mendapatkan Blessing Oh ini ada, bentar ini ada kangkungnya nih Ini harus dibuangin ya Mungkin dia boleh Kok masih belum berani ngambil resiko gitu sih Nah kita masukin aja full Guardian-nya Tapi memang disini Seharusnya kita belum bisa menabung guys ya Ini harusnya Lolita sih Nah Lolita yang masuk ya Jadi ini combo untuk positioning-nya Kita usahakan si Layla skill 1-nya di pojok Nah ini pasti nanti ada yang tanya Bang, fungsi Layla skill 1 apa? Nah fungsi Layla skill 1 itu Ketika kalian pakai Maka di awal itu kalian akan dikasih satu Apa ini ya? Satu Ini bahasanya hologram kalau gak salah ya Jadi dia bisa nembak Dia bisa kayak Ulti Layla gitu Setembakannya lurus Nah setiap kali dia tembak Itu dia kasih damage 630 Berdasarkan fase pertandingan Nah fase pertandingan itu Oh bisa nabung gue disini ya Lumayan guys Maskman gak perlu Dan bentar ya Kita ambil dulu Magic Crystal Guardian-nya Kemudian kita masuk Grok lagi Belum ada Akai gak masalah Kita ambil aja Groknya ya Kita masuk seperti itu Ini kasih kepada yang tebel dulu Mungkin Grok lebih tebel sih dari Mia Jadi gue kasih kepada Grok dulu guys ya Nah Jadi fase pertandingan itu maksudnya Ini fase perencanaan ini Kalian bisa baca ini fase perencanaan Itu artinya fase pertama Jadi damage tembakan Layla kalian itu 630 Setelah selesai fight box pertama ini Maka kita masuk ke fase kedua Jadi tembakan Layla kalian Damagenya menjadi 1250 guys ya Sampai seterusnya lah Fase-fase berapa gitu Jadi ini Early game udah sakit Ini 630 sakit guys Ini bukan kaleng-kaleng bro Masuk ke late game makin sakit lagi Makanya menurut gue ini kombo Enak banget Apalagi mesti sebaris gini Itu Layla kita cuan banget ya Disini memang kita belum aktif Weapon Master gak ada masalah Kita mau carinya Ruby nanti guys Tuh liat Ini enak ya Kita hero masih hidup semua Musuh bahkan bintang 2 semua itu Ini Ewako ya Kita liat file ini guys Mana dia Nah dia order bintang 2 4 mage File bintang 2 Tapi kita berhasil menang disini Itu sudah membuktikan Seberapa bagusnya Kombo ini dan juga Commander Layla Skars itu Di early game guys ya Oke untuk item Ini sebetulnya ya DHS Golden Staff si Halbert Cuma karena diambil Kita ambil Gak ada aja deh Ini buku Gila winter gak laku cuy Hah masuk gak sih dia Wah tapi winter jelek guys ya Winter ini Termasuk item yang kurang bagus Kenatur Jadi gue gak ambil Gila guys Winter Wah dia ambil linknya Ini Sebenernya cukup mimpi buruk sih Kalau dia ambil linknya Oke ada Hilda disitu Nah untuk blessing Kita Yaudah bersyukur aja lah Waban Master bisa lah Jangan kangkung bang Kalau dapet kangkung Terpaksa harus main ke 6 guys Kita coba ya Belum dapat Yaudah gak apa-apa Hilda kita akan beli Dan kita akan masuk ke 4 Guardian Nah ketika sudah seperti ini Menurut gue Kita harusnya masuk ke dia Si itemnya ya Karena dia yang di garis depan guys Grok nih Grok itu sering Nyosor ke depan gitu ya Kita kasihkannya di Blade Armor Ketemu dengan Zilong Oh gue lupa perhatikan guys Orang-orang pake apa aja Tars skill 2 Kemudian ada Tars skill 3 Ini buat Cilbert menerang gak Enggak seharusnya ya Ada Valis skill 1 juga Main stone Kemudian link skill 2 Link skill 2 nya banyak Disitu ya Nah Tips pertama Ini misi pertama kalian ya guys Membuat Miannya itu Bintang 3 Itu udah bener-bener wajib Jadi di combo ini Miannya itu wajib Bintang 3 Kita lihat disini ya Sepertinya yang main Karamia Cuma 2 Cuma gue sama dia doang tuh Yang main Zilong Jadi ini harusnya gampang Bintang 3 nya Akai Ini kita beli Semua hero kita usahakan Bintang 3 Mau itu Grok Belerik Mia Itu semua Bintang 3 Lolita Bintang 2 Ini semoga dapet Blessing Guardian nya sih Ini akan sangat membantu Guys ya Yaudah bersyukur Bersyukur aja Mungkin memang Blessing nya masih sepi Guys Kayaknya gak ada masalah Ini memang jujur Blessing nya cukup didekan Karena kalau kalian Blessing Natur Itu terpaksa Kalian harus main ke 6 Natur Gak mungkin Blessing nya kalian Sia-siakan gitu Cuma kalau misalnya Blessing nya ke Weapon Master Mungkin kalian bisa aktifkan Ke 4 Weapon Master Jadi kombo ini Kombo idealnya adalah 6 Guardian 3 Natur Dan juga 4 WM Itu idealnya ya Terus banget nge-lag Buat tadi Oke Mia Mia masih Bintang 1 Sebetulnya Ini damage nya Mini bad guys ya 192 doang dia Cuma bisa sih Kita stun-stun Lu liat grog gue malah disitu Cok Nah ini harusnya Masih bisa tuh liat Ini kombo bahkan Wah enak sih Masih darat sepek Kita Masih berapi-api disitu Bagus banget Grog kita beli dulu Bennett gak terlalu perlu Kita maunya Mia Jadi kita bakal nge-roll Di slot bawah Bahkan kalau ada tight budget Kalian wajib ambil ya Tight budget ya Ini rasa gue gak perlu mirror Ini gak perlu Attack speed Wah ini premium client sih Sebetulnya gak terlalu perlu sih Di awal Mungkin di light game boleh ya Premium client 2 itu boleh Warriors blessing Kebal CC ya Gue gak suka sih Kita ambil storm stance aja ya Lebih gacor lah ya guys Ini aja Biar Mia gue semakin bagus Kita nge-roll di sini Mia bitang 2 Dapetnya tuh Inilah mimpi buruk kita guys Ya dapetnya kangkung coy Tapi karena kita dapet Run yang attack speed Maka kita kasih kepada Mia Nah ini ada perubahan rencana ya Jadi kalian harus Bermain se-flexible mungkin Jadilah seperti air guys Yang mengalir coy Kita mengikuti kemanapun Arahnya gak mau gitu Asklau Ini cukup menarik Lifesteal Kita akan gas Mia Tapi belet ini gak masuk sih Tetap masuk ke dia guys ya Blade armornya ya Kita gak usah naik slot dulu Kita nge-roll di slot bawah Grok disitu Mia Oke kita langsung gas aja guys Gak perlu ragu-ragu ya Mia Double Aduh Mia dia double blessing Cok pusing banget gue Pusing banget ya Aduh Gimana weh Gak apa-apa lah ya Gas Karena kita cari Mia bitang 3 dulu Baru naik guys Ketika Mia kalian sudah bitang 3 Baru kalian naik ke slot 6 Baru kalian cari Grok bitang 3 Akae bitang 3 mungkin Belerik bitang 3 Ataupun ya semua hero nya lah Ya Udah lah bersyukur aja lah guys Blessing nya begitu ya Berarti kombo kali ini Kita ada perubahan rencana Kita mainnya tuh Ke arah 6 guardian 6 kangkung Ya 2M oke lah Ruby Kita masuk ruby ya Semoga bisa guys Karena kalo dia blessing marksman Ya boleh juga gitu Ini kalian liat Mia gue aja Attack speed dapet Lifesteal Oh ini kasih kepada Berek aja sih Lifesteal ada Kemudian Physical defense tebel Darah tebel Guardian Attack speed ada Ini kombo nya sangat komplit Makanya kita Liat aja nih Masih win streak guys ya Ini harusnya gue masuk Mia ya Gue udah sadar guys Gue masuk Mia sih Karena dia ada marksman Menurut gue belum naik sih Kita harus Akae Harus Mia bitang 3 dulu Baru naik ya Lolita Nah untuk Iudora kita udah bisa beli Tapi kalo hero nya terlalu banyak Kira gue harus naik slot guys Oke pas banget Belerik bitang 2 Gak mungkin kocok sih Sayang banget ya Mia Bitang 3 Weapon master nya sabar dulu Nah ini kombo udah enak banget Gila bersinar cuy Mia gue Double blessing disitu ya Akae Dia bisa masuk guys Karena dia bitang 2 Kalaupun gue naik Cuma masukin grok doang Atau Lolita boleh lah Nah kalo ini blade armor nya Kita masuk Wah ini udah bener Ini kombo paling agresif Yang pernah gue buat guys ya Bener-bener guys Liat nih orang lain Bener-bener nangis sih Bahkan untuk Kedia lancer nya disitu Tapi dia dapet zilong guys ya Lumayan beruntung dia Dapet zilong Northern adventurer Oke Tuh Ini salah satu guys Hero nya di dalam Tapi kita butuh life steal sih Abis ini Kita butuh ya Berapa Mia gue Lu liat ya Ini Mia baru 4 guardian Itu darinya 11 ribu Loh Oh diperkecil hero gue Ini darinya dari 11 ribu Gis itu bukan kecil bro Jadi mungkin buat temen-temen yang masih pemula Masih epic Legend ini salah satu combo yang Paling gue rekomendasikan lah Weapon master please Bennett Bennett kita kan masuk Nah ini lumayan Ada life stealnya sedikit Untuk Eudora Kita kan mulai cari Kita kan bikin dia Bitang 3 Ataupun Estes Eudora Eudora lebih bagus harusnya guys Eudora sama Joy nanti ya Oke Kita liat dengan Link skill 2 nya lagi Silahkan masuk Lolita gue Tapi harusnya Bennett masuk sih Salah ya Harusnya weapon master gue yang agak sedikit Agak sedikit Kurang berguna ya masuk Lolita nya berguna guys Thanky banget dia ya Tapi it's oke Di dalam juga dia buying time banget Bagus Nah Ini kan udah masuk fase kedua Itu sekali kita tembak Itu damage yang kita berikan itu 1250 Tapi ini ada perbedaan guys ya Disini 12100 11900 Tapi disini 2000 Apa ini co? 600 Nih Mungkin Aku gak tau Kenapa beda-beda 130 Lihat ya 130 Ini 600 Jadi 1250 Cuma 1200 Ini cukup aneh sih Cuman yaudah lah Suka-suka muntun lah ya Udah pulang guys Lihat ini combo agresif banget ya Marksman Ini Marksman sebetulnya Oh Weapon Master Bahkan ada guys Ini kita harus ambil sih 4 WM Kita cari ini 4 WM ya Gasbang Gasbang Gue gak pernah dapet guys ya Selalu Selalu Lancer gak butuh Kita ambil aja Blood Wings Kita gak main lancer guys ya Wah ini dia yang harus kita kasih spam ya Rianya cuy Agai Ruby oke sih Ruby sangat oke Sebetulnya Maxman Bisa dipake juga tuh Bennett akan dibuang Untuk sementara waktu Nah Untuk nge-rollnya Sebetulnya di slot 6 Paling bagus Karena persentase keluar Hero Ijo Grok Eudora Lolita Itu paling besar Tapi kalo kita naik pun Itu dapet Belericknya lebih gampang Sama Hilda Mungkin Tigril Minotaur juga ada chance Jadi mungkin gue akan Wah tapi hero Ijo nya 25% Cok jadi Cok Melalui sekarang deh Grok Tunggu Grok bintang 3 Baru naik Ke slot 7 ya Jadi kita pelan-pelan aja Gak perlu terlalu Terburu-buru Nah ini ada Zilongnya nih Let's see Dia harusnya ada Maxman Gak ada Maxman Quartermaster bahkan Ini lain banget Cok Kumbu ini kumbu apa ya Dia ambil apa ini Tapi Ih Gue pernah ya kemarin bikin Tutorial Commander Zilong ya Gue udah bilang ya Jangan ngambil yang ini Ini gak dapet gold Cok Gak mungkin dapet guys Gue ini chance nya terlalu kecil Menurut gue 2,5% ya Menyebabkan freeze Kurang bagus sih Cuman suka-suka dia lah ya Mungkin kita akan naik Groknya bisa nih Karena garing nabrak Joy Wah ini masuk nih Joy cuy Tapi kita harus buang Satu WM nya ya Apakah menarik? Menarik sih Kalau gue liat karena Disitu Mia gue sudah ada Husklaw Sudah ada lifesteal nya Jadi cukup bagus Kita masukin ke 6 kangkung langsung ya Kita coba Kocok sekali Hilda bitang 2 Boleh Dia akan masuk Menggantikan Menggantikan Akai sih Tapi Akai ada shield ya Bodo amat lah Kita begini dulu dah Nah Kalau kita naik sword 8 Baru kita masukin ruby nya Mengaktifkan WM Ini udah combo yang sangat Amat bagus ya Jadi kalian Menyesuaikan dengan Blessing yang kalian dapatkan Entah itu Aduh Aduh Joy Gue masuk Cok Gue lupa positioning Harusnya lolita gue yang masuk Cuman Yaudah deh Gak apa-apa deh Joy ya Kangkung Tenang Tidak perlu ragu Tidak perlu malu Gue udah selalu jelaskan Turunkan ego Turunkan gengsi Utamakan fungsi Mari kita meraih prestasi Dan kemitik Nah itu ya Jadi kalian jangan pernah takut Untuk dikatain Gak ada masalah Tuh kalian Mereka juga gak kasih kalian makan Mereka juga gak kasih kalian kemenangan Pake aja Gak usah malu guys Ya Rock solid kita gak butuh Gila masih win streak gini Disuruh ambil rock solid sih Udah gede Gapet lu Gak apa-apa guys Percaya sama gue ya Tetap bersama gue guys Gak apa-apa Ingat gak apa-apa Rock solid gak butuh Blazing blade ini boleh Premium client Premium mana gak usah Tight budget Nah ini gue mulai mikir nih Mau yang mana Tiga-tiga sangat bagus Kalau type budget Yang ada di pikiran gue adalah Ini hero nih Kita mau bitang tiga semua Jadi kita gak perlu lagi Sehingga kita ambil aja Yang blazing blade Biar punya kita bisa Berapi-api guys ya nih Tembak-tembak Api-api cuy Nah itu umur gue lebih bagus Nah ada api-apinya kan Immortal kurang bagus Ke hero kangkung Gue kurang suka Gak ada efek Belerik boleh tampil nih Winter gold Wah ini gue mulai bingung Si itemnya ya Kita dikasih banyak item Yang bagus sekaligus guys Lolita Belerik Nah kita ngeroll disini ya Lolita bitang tiga Ruby boleh Grok bitang tiga Let's go Oke seperti itu dulu Golden stuff Gue bisa kasih ke Mia sih Jadi gue akan gas Blood wings lagi Atau ini ya Tarik biji Tarik biji gak perlu ya Gue masih mikir Ada item yang bagus Buat Mia sih Gue ambil blood wings aja Buat joy Golden stuff masuk Maka posisi ini ya Hilda gue di ujung Biar dia yang masuk Oke Aduh grok gue salah nih Positioningnya Jadi kebuka guys ya Posisi gue ya Tuh jadi ada lubang tuh Kebuka Ini kalau ada joy Glowing one cukup PR ya Jadi positioning juga perlu Diperhatikan Kalian ikut aja Posisi gue Lihat nih Mia nih Ada storm stance Ada life steal Kemudian ada Api-api juga Perfect win guys Ini combo paling gampang Untuk dapet perfect win Jadi jangan lupa Kalian coba guys ya Nah kelemahan combo ini ada Jadi gak ada combo yang terlalu sempurna Semua ada kelemahannya Kelemahannya adalah Mungkin marksman oke sih Bisa sih Meng-counter ini Karena Gue selalu bilang Counter dari kangkung itu hanya 4 Marksman Combo marksman Terutama kalau 6 marksman itu cukup PR Karena physical defense kita bisa dibikin minus Terutama mereka kalau punya DHS Kemudian si halber Kita kan pake kangkung Jadi kita dapet Physical defense yang besar 90 Ini bisa di-counter dengan namanya si halber Si halber itu ada Persentase physical penetrationnya guys ya Combo marksman DHS Si halber Yang keempat ada glowing one Tapi ya harusnya disini Musionnya belum ada sih Kita coba lihat ya Nah ini DHS ini Cukup bisa membocorkan kita Kenapa? Karena kita pake guardian Itu darahnya tebel Darah yang tebel Di-counter dengan DHS Physical defense yang tebel Di-counter dengan Physical penetration Contohnya si halber Nah bisa liat Ini jebol guys Mati loh di tau gue kan Tapi ini harusnya masih bisa sih Karena lifesteal Mia gue juga Tidak kaleng-kaleng disitu ya Biar guys Enak bro Langsung Oh ini yang ngambil Crystal WM kita tadi Wah harus kita kasih pump yang ini ya Ruby bitang 2 Nah kalau sudah seperti ini Kita kan naik slot guys Mengaktifkan WM nya nanti Eudora gak terlalu perlu sih Lebih tebel mana ya Eudora Estes Gue mau cari yang lebih tebel aja dah 3600 Tapi harusnya secara teori Tebel Estes sih Enggak cuy Lebih tebel Eudora Loh Lebih tebel Eudora ya Jadi sama aja lah Banyak orang yang iri guys Jadi di perjalanan kalian Menuju top Menuju puncak Menuju mitik Itu pasti banyak temen-temen yang iri Menurut gue gak terlalu perlu Maksud gue Tidak terlalu perlu untuk Di Dimasukin ke hati Ini tuh gak perlu guys ya Kalian cukup fokus pada diri sendiri Fokus pada pengembangan diri sendiri Dan inilah yang gue khawatirkan 6 marksman Disini kalau dipulangkan udah enak nih Coba coba WM nya Astro guys Dia ada Starfall Tapi dia pukul ke Eudora gue Cukup tidak Masuk disitu ya Magic Crystal Blazing Blade Dia tidak kebal CC Jadi semia gue bisa sedikit membantu Aduh Benda pula dia Nah liat ya Meskipun kita sudah Ada marksman ya Ini 6 marksman sih harusnya dia Oh masih 4 Oke Kita masih bisa menang guys 6 marksman mungkin Kalau 1-1 ada DHS Nah itu yang bisa ya Masih perfect Masih dari 100 Enak banget Di PHP Di PHP ya Buku kita gak perlu perlu sih Jadi gue akan mengambil item Ijo-ijo tayu lumut ini guys Biar makin mampus sih Kita ambil ini aja Karena tadi kayaknya Ada yang main magi juga Kalau gue Eh gak sih Ini gak mungkin main magi lagi sih Long Eudora bitang 2 Boleh kita langsung gas Ruby masuk Nah karena disini Masih ada yang pake Link skill 2 Maka posisinya adalah Masukkan aja WM nya Karena WM disini Hanya sebagai sinergi Pelengkap Supaya Hero-hero kalian yang lain Ada lifesteal nya Bukan cuma Mia guys ya Positioning nya seperti Eudora harus nempel Terproteksi di dalam Biarkan aja untuk Lolita nya cover Grok nya biar maju-maju Sama Blerik Nah ini udah bagus ya Tapi Untuk item Ijo-ijo nya sih Kasih depan aja sih Karena mereka garis depan Dan karena musuhnya Gak ada yang main asasin Loh Oh Ruby gue asasin Karena musuhnya Gak ada yang main asasin Maka kalian tidak perlu takut Baris sebelakang kalian itu diserang Kalian tidak perlu takut Layla kalian ini dibunuh 12.000 guys Darahnya guys Bukan main-main ya 12.000 hologramnya Cukup oke lah Nah ini dia ya 6 lancer 6 kadia Tuh Masih bisa guys Bahkan kita darahnya gak ngurang Cuy Ini bener-bener salah satu Kombo terbaik Di meta sekarang guys ya Jadi buat kalian yang mau Tutorial-tutorial seperti ini lagi 1000 likes 1000 likes gue akan bikin lagi Mungkin kombo yang lain Biar kalian juga gak bosan Kemarin kita udah pernah bikin mystic Kita bikin juga kombo Apa kemarin ya Mystic Mage Kemudian asasin astro Kombo natural spirit Nanti mungkin gue akan main Oh itu skill 2 Dan juga ada satu kombo Rahasia lagi Yang bakal gue kasih kepada kalian guys Ya ditunggu aja Nah ini ada di heistnya 6 wrestler Gak perlu takut sih Tapi dia pake Ini salah sih ya Di heistnya harusnya di zilong guys Karena zilong ini Sangat mengenai Oh dia ada Dia mau main prince kayaknya nih Oh ini cukup seru nih Ini kita harus liat ya Tigrealnya Flicker ulti Lu udah dash depan gitu Kenapa kasih flicker bang Mungkin dia mau basic attacknya cepet gitu Oke cukup menarik Kita di stun-stun Wah ini dia nih Gila liat Ini posisinya ya Kita membuat lobang guys Setengah Jadi itu intonan bagus Tapi Mia kita free hit Liat Mia Terbukti guys ya Eh weh 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 Loh liat stun Wah kita Oh masih bisa guys Gue akhirnya bakal pecah Cuyo win streak gue Liat 15 bonus win streak Lu bayangin guys ya Ini bener-bener segampang itu loh push rank Eudora boleh kita beli Belirik lagi Hilda Sebetul gue maunya Ini sih maunya Minotaur sih Petigreal guys ya Cuman kalo dia bintang 3 boleh dah Semoga musuhnya gak asurin Ini terlalu gila guys kembunnya Hilda Oke ya Nah kalo udah masuk ke arah light game gini Item yang paling bagus disini Kayaknya Starfall ada disini Starfall Starfall bagus DHS Si Halbert tuh bagus buat Mia ya Golden Staff Haslo oke lah masih oke Ini 5 item core buat Mia Winter Immortal menurut gue gak perlu Karena untuk kangkung kurang bagus guys Ya Beren-beren 16 bonus win streak guys Lu bayangin 19-0 bang ya Si Halbert ini cukup bagus Mirror gue gak perlu sih Gampang dapet Uh DHS juga bagus Enak nih Hilda lagi Gak ada Tigreal gak Tapi guardiannya cukup 4 sih ya Guardiannya cukup 4 guys Mau 6 gak ya DHS DHS Ini wajib DHS Nah ini itemnya beda nih Ini kasih ke Grok aja Ya Ini kasih kepada Grok juga Kemudian Waduh Kayak mana Coba harus buang WM guys ya Biar gue bisa 6 guardian juga Menurut gue cukup worth it sih Karena hero gue yang punya damage Cuma Mia Ini gak terlalu damage guys Belerick sama Grok ini Jadi Gue akan gas nih 6 guardian Akan gas 6 guardian ya Semoga masih sempet lah guys Gue males ngalah gitu Rekor gue guys Pecah nanti ya win streaknya Uh Jilong langsung Menggila di arah sana DHSnya mana DHSnya DHSnya harus dibunuh dulu sih Oh no Tamusnya bro Eh Grok Smart Grok Walah Mia gue masih berjuang disitu Mia gue Liat ya Oh dia gak ada Run kebal CC Blazing blade Sama adi dia Enak guys Ini Ronde terakhir Ronde terakhir Gila ini matchnya cepet banget ya Kita ambil luminotor Wah kita harus 6 guardian sih Biar menarik 6 guardian Tapi caranya buang Akai Belerick gak mungkin jadi lagi Kita bohong aja dia Kita masuk dia Kita masuk dia Nah Aduh Kayak mana co Posisinya co Ah itu dia maksud gue ya Hilda Biar keren Biar keren Ah gak mau udah Udah kita tahan aja lah ya DHSnya masih disitu PRnya cuma di DHS doang sih Nah rasa gue ini Posisi gue udah bener-bener Sangat tercover Gisih ya Mia gue ya Gak mungkin dipukul gitu Nah udah aman lah ini Ini udah enak banget 6 guardian 6 nature guys Liat darah gengkung gue 13 ribu Ini dengan Eudora masih bitang 2 Dengan Belerick masih bitang 2 Joy masih bitang 1 Aduh Apa kurang bagus Wah kurang bagus rupanya ya Mia gue gak gerak Dibikin lobang guys Please please no no Aduh di stun lagi co Ya kurang seru udah ya Harus dipecahkan Disini Positioning ini harus diubah sih Kita gak boleh bikin lobang guys Guinevere nya itu loh Wah ini ntar dulu ya Beda nih beda nih Wah udah gue jual lagi Belericknya Kocak banget Nabung sih tapi ini Ini nabung dulu sih Beli dulu dia Wah udah gue jual Belericknya Sialan Cara menangnya adalah Dengan gue ngelock Ke arah jilongnya dulu sih ya Ini harus di lock dulu guys Mungkin gue akan pindah posisi kanan sih Karena Tigreal nya itu rusuh banget Gimana supaya gak ada lobang ya Cukup Usah ini ya mikirnya ya Cukup sulit guys Gue akuin cukup sulit Coba Eudora gue Ah Eudora gue lepas 1 Maka Minotaur nya gak pindah Ketiga di ngapin Gue ditarik guys Gue ditarik sialan Keluar co Wah ini ada lobang Guinevere nih ya lu liat Wah kena gatot lagi Ini masalah positioning doang guys Ya gue gak ada ini guys Purify Iya kan Revitalize gue puniannya Si Guinevere nih co Lu liat dia lompat lagi Ancrit Lompat lagi dia sialan Wah sabar ya Ini bener-bener Masalah positioning doang guys Gak gerak co Hero gue Hmm Mulai mikir nih gue nih How Ini harus masuk ya Kayaknya nih Ask clown ya guys Kita harus membuang Golden stuff nih ya guys ya Slot Ada WM nih Boleh Nah ini beda nih harusnya Kita ada WM guys sekarang Ini harusnya beda nih Harusnya sudah beda Kita sudah ada WM Masukul disipos Kita harus melindungi Si ininya Hologram-hologramnya nih guys Posisi pencar menarik gak ya Posisi pencar Menarik sih kayaknya Biar gatotnya gak terlalu rusuh ya Ini keambil dulu nih Bawang Akai aja WM Cari WM Leomort Coba kita kan posisi pencar sedikit ya Dengan Mia Masih di kanan Dan juga kiri gak boleh jebol sih Yang kanan itu Eh dia cukup deh Ini harusnya ujung gimana caranya Oke dia pindah situ Sehingga hero nya gak ada yang maju guys Flickernya ke situ aja ya Ini harusnya oke sih Grok gue juga masih ngasih defense semua ke depan Ini harusnya udah oke ya Dan juga Gwinever nya Alamak Ini ada lubang sih Yang gue perhatikan cuma Gwine ya guys Mana Gwine nya Di belakang udah bitang dua Dia sialan Aduh gatotnya disitu lagi Nah Nah dia di kiri Miago Loh ini apa nih Bapak-bapak nih Woy Bisa sih Ini mulai ada perubahan sih Lihat Miago Freed Miago Freed Itulah dia posisi menentukan prestasi guys Lihat Miago Kejang bro Apa sih ya guys ya Dapet gak ya bitang tiga Gak dapet bitang tiga Nah Jadi sepertinya Gimana caranya pusreng dengan sangat gampang Di Magic Chase ini sekarang guys Kalian kalau pake kombo ini Gue berani jamin Bisa banget Dapet perfect win Dan bahkan Kemiting itu dalam waktu Tiga dua hari tiga hari doang Pasti bisa guys ya Ini salah satu kombo Yang gue rekomendasikan kepada kalian Karena gue punya tiga kombo Buat push rank Kemarin udah gue share Untuk kombo Angela skill 2 Dan juga Lunox nya Ini kombo kedua Nature Spirit WM Guardian Dengan komender Layla skill 1 Nah Kombo ketiga Kalau misalnya video ini tebus seribu likes Kita bakal bikin Untuk yang kombo ketiga ini Kombo ketiga ini salah satu Bukan salah satu Kombo yang paling sering gue pake Buat push rank sekarang ya Gue bakal kasih kepada kalian guys Nah jadi video gue Sampai disitu dulu guys ya Bagi kalian yang suka dengan videonya Jangan lupa untuk di like Comment Share Dan di subscribe Oke Thank you semuanya